Halo selamat pagi rakyat sahabat Nah Disini saya Ini mereview kembali Kebunca yang sedikit ini Setelah masa panen Setelah masa panen Ini jelas Harus kita butuhkan Maaf saya terjatuh Ini Pengurangan cabang Seperti ini Sudah terlalu Rapat Setelah masa panen Cabangnya bertumpuk Tidak ada cahaya yang masuk ke dalam Ke bawahnya Seperti yang sudah Ini contoh yang sudah saya kurangi cabangnya Bolong Di tengah Maaf itu saya sengaja saya potong sebelah Karena saya Ada tanaman baru Saya tanam kopiat yang super yang baru Ini contoh yang sudah Saya Bersihkan Ini juga Terlalu jarang Karena saya Tanam kopi baru Ateng super Yang sudah berombor Sekitar 6 bulan 6 bulan dengan pupuk rutin 1 bulan sekali Kalau lebih cepat besar Kita pupuknya dengan pupuk cor Menggunakan air Kemarin juga sudah saya bersihkan Cabang-cabangnya Yang makan banyak Vitamin Banyak pupuk Simple aja sih Betulnya Dengan Membersihkannya Yaitu Cabang-cabang yang masuk ke dalam Cabang-cabang kecil Kita sebut juga cabang cacing Seperti Mana contohnya Cabang-cabang yang seperti ini Ini tidak bagus untuk pertemuan kopi Kita potong Kita ambil Agar cahaya masuk ke dalam Selama saya panen kemarin Ini saya lihat Buahnya sudah lumayan lagi Hijau nya Sudah lumayan banyak Alhamdulillah Untuk mau dalam har Ini belum saya bersihkan Ini juga belum Baru beberapa baris saja kemarin Seperti ini yang sudah saya bersihkan Untuk pembersihan mungkin Tidak terlalu bersih Kalau saya Karena Bersihkan 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 Kebun saya Sudah Saya Tanam ulang semua Sekitar 300 batang Yang super Kemarin Banyak Ateng Ateng Kemala Jadi kalau di tempat saya Mungkin Ateng Kemala kurang cocok Karena cuman Daunnya saja yang lebar-lebar Buahnya sangat kurang Nah ini Ateng super Sini Ateng super Sangat Lumayan bagus Tepat saya Contoh Ateng super Sini juga masih campuran kopinya nih Masih ada Arabica tim-tim Tim-tim jantung Untuk Ateng super Contoh Ateng super Contoh Ateng super Ini Ateng super Tempat saya nih Belum saya bersihkan Jadi masih semak Pokoknya Masih belum bagus Untuk dipandang Ini contoh Ateng super Buahnya masih ada Sedangkan Ateng kemalah nih Cuman lebar di daun aja Buahnya sangat kurang Ini contoh-contoh Tata kepala nih Ini juga Ateng kemalah nih Terlalu rimbun Sehingga tidak Masuk cahaya ke dalam Tidak subur Cahaya mataharinya Oke Cukup sekian dulu Terima kasih Jika ada pertanyaan Silahkan di komen di bawah Jangan lupa like, komen, dan share Biar saya lebih semangat lagi Untuk membantu teman-teman Bagaimana cara merawat kopi-kopi Yang ada di daerah Gayu Oke thank you Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan share